Daun salam, yang juga dikenal sebagai daun salam India atau daun salam koja, adalah daun yang biasanya digunakan sebagai bumbu dalam masakan, terutama di Indonesia. Berikut adalah beberapa fakta dan manfaat dari daun salam. Fakta tentang daun salam Nama ilmiah, daun salam dikenal dengan nama ilmiah Zigium polyantum. Penggunaan kuliner, daun salam banyak digunakan dalam masakan Indonesia, khususnya dalam masakan berkuah, seperti rendang, soto, dan sup. Aroma dan rasa, daun salam memberikan aroma khas dan rasa yang unik pada masakan. Aroma yang dihasilkan memiliki nuansa harum dan segar. Tanaman herbal, selain digunakan sebagai bumbu, daun salam juga memiliki sifat-sifat herbal dan digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya. Manfaat daun salam Antioksidan, daun salam mengandung senyawa-senyawa antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan tanin, yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas. Antiinflamasi, kandungan zat antiinflamasi dalam daun salam dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Penyakit diabetes Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun salam dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga memiliki potensi untuk membantu penderita diabetes. Sistem pencernaan, daun salam telah digunakan secara tradisional untuk membantu masalah pencernaan seperti kembung, gas, dan gangguan pencernaan lainnya. Antimikroba Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun salam memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan bakteri dan jamur. Kesehatan jantung Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun salam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Efek penenang Aromanya yang harum juga diketahui memiliki efek menenangkan, dan daun salam sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan stres dan kegelisahan. Meskipun daun salam memiliki manfaat yang potensial, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsinya secara berlebihan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Semoga beberapa fakta dan manfaat ini memberikan wawasan baru tentang daun salam. Terima kasih.